Halo Assalamualaikum, hari ini saya membuat esteler alpukat siapkan panci tambahkan 1 saset tepung agar-agar putih atau sekitar 7 gram kemudian tambahkan 100 gram gula pasir 1 sendok teh pasta nangka, ini opsional ya kemudian tambahkan 700 ml air aduk-aduk sampai tercampur rata kemudian masak agar-agar hingga mendidih menggunakan api sedang tuang ke dalam loyang plastik, tunggu hingga memadat setelah memadat, keluarkan dari cetakan, kemudian potong-potong dadu potongan agar-agar ini sebagai pengganti buah nangka ya kalau ada buah nangka, pakai nangka saja siapkan 3 buah alpukat belah iris-iris daging alpukat menjadi bentuk kotak seperti ini kemudian pisahkan daging alpukat dengan menggunakan sendok pisahkan semua daging alpukat dari kulit dia nah bahan lainnya ada 1 mangkok daging kelapa muda 1 sendok makan selasih yang sudah direndam air panas lalu 400 ml simple sirup atau 200 gram gula pasir ditambahkan 200 ml air panas semua bahan sudah siap kita masukkan bahan-bahannya ke dalam panci atau wadah yang besar campurkan potongan agar-agar, alpukat, kelapa muda, dan biji selasihnya tambahkan sirup gula nanti bisa ditambah sesuai selera jika suka manis banget lalu tambahkan 4 saset susu kental manis putih lalu 800 ml air kelapa atau air matang aduk-aduk semua bahan sampai tercampur rata ya kalau suka bisa ditambah juga takaran susu kental manisnya tambahkan es batu secukupnya biar seger es teler alpukat ini udah kelihatan seger banget kan ya es ini sudah siap untuk disajikan atau bisa dikemas dalam plastik poch ukuran 12 x 20 takaran satu poch ini sekitar 500 ml isi sampai agak penuh satu resep ini menghasilkan 6 buah poch bisa dijual dengan harga 8.000 sampai 10.000 rupiah per poch bisa awet di lemari es hanya satu hari jika menggunakan air kelapa jika air biasa bisa 2 hari ya enak banget dinikmati saat cuaca panas ini seger banget manis, lembut alpukat, dan segar selamat mencoba ya semoga resep ini bermanfaat untuk kalian terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh